Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman gimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman di pagi hari ini tetap sehat dan semangat selalu ya hari ini hari Sabtu tanggal 22 Juli ya di video kali ini coba kita bahas yang ringan-ringan aja ya yaitu salah satu sifat yang mungkin perlu teman-teman terapkan ya dalam investasi saham khususnya yang yang suing atau trading ya kalau saya pernah membahas tentang sifat sabar ya jadi investor saham itu memang dilatih untuk sabar ya bahkan Pak Lokeng Hong mengatakan uang itu mengalir dari orang yang sabar orang yang tidak sabar menuju ke orang yang sabar nah ini kalau Pak Lokeng Hong dan Pak Lokeng Hong kan investor yang mungkin betul-betul bertahun-tahun gitu ya tahan yang apa hold suatu saham ya bisa lima tahun bisa sepuluh tahun nggak melakukan apa-apa ya cuman hold aja nah kalau teman-teman yang pemula mungkin lebih apa ya lebih cocoknya ya eh pakai trading ataupun swingnya nah kalau trading swing ini ada salah satu sifat lagi yang perlu teman-teman perhatikan yaitu jangan ragus nah jangan ragus ini dalam istilah ya kalau kita trading atau swing begitu profit paling nggak lebih dari biaya ya karena ada biaya jual dan biaya beli ya itu kalau di total ketiap sekuritas beda-beda tapi rata-rata sekitar 0,4% jadi kalau teman-teman sahamnya sudah jual misalnya 2% ya itu berarti profitnya itu 1,6 yang 0,4 itu untuk transaksi jual beli jadi 2% atau 1,5% itu sudah lumayan ya kalau kita melihat sahamnya itu sudah nggak bisa naik lagi ya jual aja tapi kalau kita masih melihat potensi sahamnya ini masih naik ya kita tahan sampai seberapa kuat dia naik kemudian kalau sudah mentok kemudian turun ya itu segera jual nah seperti itu kadang kita perlu banyak latihan ya teman-teman jadi mungkin nggak ada tanda-tanda khusus suatu saham wah ini pasti naik ini dengan kondisi seperti itu yang ini pasti turun itu nggak seperti itu ya sebagai contoh itu apa ya kemarin itu ya metko ini di awal awal perdagangan ini ini kelihatan lesu banget ya pertama langsung naik di 945 ya dari 935 langsung 945 kemudian hanya beberapa menit itu sudah turun ke 935 bahkan turun ke 930 ini kalau kita eh apa ya nggak nggak nunggu-nunggu mungkin kita bisa cuan sekitar sepuluh persen eh satu persen ya dari ketika beli di 935 kemudian jual di 945 eh makanya saya ini jual di sekitar 940 karena melihat wah ini kok kayaknya lesu ini apa transaksinya itu lesu nggak 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 apa nggak nggak terus-terusan gitu jadi kayak lambat gitu ini saya kira ini metko ini mau turun ya kalau mau turun kan mending saya jual karena sudah profit ya sudah jual kemudian bahkan sempat merah ini di jam 10 ini merahnya ya di 930 nah 930 merah kemudian sempat hijau lagi merah lagi hijau lagi merah lagi nah mulai kelihatan ketika pembukaan season kedua ya di jam kedua jam 2 jam 2 siang itu di pembukaan langsung ke 940 kemudian 45 langsung 50 dan transaksinya banyak ini temen-temen ini transaksinya banyak jadi kalau pakai bunyi-bunyian itu ya ding 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 gitu kan ini transaksinya banyak terus kemudian turun di 940 naik 950 di penutupan di 955 nah seperti ini kita nggak tahu ya temen-temen ini harus kita benar-benar lihat di apa runningnya ya di runningnya itu di transaksi perdagangan hariannya itu apakah dia benar-benar kuat terus tumbuh ke atas kalau enggak kalau begitu kuat berarti kita ngikutnya dari seperti itu ya terus kemudian begitu cuan ya kita jual terus nanti kita antri lagi di harga bawah tapi kalau misalnya yang saham kita incerni kok belum turun ya kita nyari saham yang lain yang kira-kira potensinya masih bisa naik lebih tinggi ametko ini kita lihat kalau seminggu ini ini kan naik ya masih naik dari 890 ke 955 ini naik 65 poin lumayan ini 12 persenan ya terus kalau satu bulan nah kalau kata satu bulan ini kan kelihatan dia tingginya hampir sama dengan yang bulan Juli ini yang di sini nih ya hampir sama jadi untuk perdagangan berikutnya kita lihat apakah dia balik lagi kalau seperti ini saya nunggu nunggu dulu kira-kira mungkin nanti ada koreksi nggak tahu koreksinya kemana ke 910 atau 915 kita nggak tahu tapi mulai dari 920 itu mungkin sudah mulai masuk ya 930 920 itu sudah mulai masuk tapi sebagian saja nggak nggak all-in ya nanti kalau dibawa turun lagi baru kita masuk di sekitar 900-an atau 890 itu bagus nah ketika nanti profit ya kita langsung mengamankan profit kita jadi jadi itu nggak usah ya nggak usah nunggu-nunggu nanti kalau kita misalnya sudah cuan misalnya 2% kita nunggu ah besok barangkali naik lagi ternyata besoknya malah dibanting dibawa ke bawah turun malah minus begitu minus kita khawatir kalau ini turun terus akhirnya malah kita jual cut loss jadi akhirnya kan malah rugi dari cuan 2% malah rugi 3% atau 4% jadi ini hal-hal yang kadang kita itu aneh sudah dikasih untung tapi nggak mau ngambil tetapi ketika rugi malah dijual ya akhirnya portfolio nya turun terus ya selalu tiga bulan ini medko masih turun tadi targetnya itu sekitar 1000 ya teman-teman kalau medko ini naik ke 970 atau 980 itu bagus dia bisa naik ke 1000 kalau 6 bulan di 1400 ini luar biasa ini kalau kemarin jual medko di 1400 ini kemudian beli di 800 ini yang lumayan tapi kita kan nggak tahu bahwa ini mau dibawa mau dibawa turun gitu kan kita nggak tahu makanya ketika suatu saham komoditas itu kalau sudah naik tinggi lebih baik kita take profit aja kemudian sabar nunggu ini turunnya itu dari bulan Februari sampai Maret ya tiga bulan turun temen-temen tiga bulan turun kemudian April naik terus sekarang turun 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 sampai dengan bulan Juli ini ada kenaikan sedikit ya PBV nya masih 0,96 jadi medko ini termasuk salah satu saham yang masih murah ya Coba kita lihat di teknikalnya nih ya medko mana ini teman-teman di 955 ini masih medko ini masih sideway dari bulan apa ini dari bulan Mei sampai Juli penurunan terbesar di 2 di Mei 23 Mei terus ini kenaikannya tertinggi di April April ini tertinggi kemudian turun ini tentu saja sesuai dengan kenaikan harga minyak ya teman-teman ini naik pas tinggi ini bulan apa coba kita lihat Januari ini naik tinggi sampai akhir Januari ya dari Januari awal 6 Januari ini kalau kita lihat sejarahnya ini Oktober nah ini ya ini kita lihat Agustus Agustus naik tinggi ini mungkin harga minyak naik pas naik Oke itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya mudah-mudahan bermanfaat jadi teman-teman apa usahakan untuk apa ya tidak jangan terlalu rakus ya pokoknya begitu cuan jual saja kemudian antri lagi di bawah dan tersusah ini saham-saham yang fundamentalnya bagus ya jangan saham-saham yang gorengan gitu atau saham-saham yang nggak jelas ya belum-belum tentu apa bagus fundamentalnya Oke itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh